Halo teman-teman, bertemu lagi di DAF Digital ID dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang Krokoblog teman-teman. Oke teman-teman, di materi sebelumnya kita belajar mengenai apa itu taksonomi ya dan cara membuat taksonomi. Nah di materi kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai listing ya atau katalog produk. Nah jadi teman-teman, di dalam Krokoblog itu kita diizinkan atau kita bisa membuat sebuah katalog produk sesuai dengan keinginan yang kita inginkan ya. Jadi tidak terbatas ya. Misalnya kalau teman-teman pakai Elementor Pro ya, itu kalau teman-teman ingin mendesain untuk listing artikel atau post, biasanya hanya menggunakan desain-desain yang sudah memang mereka siapkan gitu ya. Tapi kalau di dalam Krokoblog, teman-teman misalnya ingin membuat layout yang diinginkan, itu bisa ya. Contohnya seperti ini ya, nah ini adalah produk yang saya miliki teman-teman atau template kit untuk website dealer mobil ya. Nah contohnya kita membuat layout seperti ini, itu bisa ya teman-teman. Misalnya kita bisa menampilkan harga produk ya, atau nama produk, kemudian spesifikasinya. Contohnya di sini misalnya untuk transmisinya, tahun pembuatan, jenis bahan bakar, dan seterusnya. Nah ini teman-teman bisa atur sesuai keinginan ya. Misalnya untuk button-nya teman-teman ingin letakkan di bagian atas, gambarnya di bawah, atau gambarnya di samping sebelah kiri, text-nya di samping sebelah kanan. Itu bisa ya, sesuai dengan keinginan yang teman-teman inginkan. Nah kurang lebih teman-teman mungkin sudah ada gambarannya seperti apa itu listing. Nah listing ini tidak terbatas hanya untuk custom post type yang kita buat teman-teman. Karena kalau kita lihat, di sini kan kita sudah punya custom post type produk. Nah jadi, tidak terbatas untuk ini. Listing juga bisa kita gunakan untuk mendesain listing post ini ya. Nah tapi di video ini teman-teman, karena kita fokus ke dalam pembuatan custom post type ya. Dan kita akan mendesain dengan listing untuk custom post type tersebut. Oke, nah tapi sebelum mulai teman-teman, jika teman-teman membutuhkan jasa pembuatan website, ataupun template WordPress, dan kursus WordPress, atau hal yang lainnya, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah setelah itu teman-teman bisa baca lebih detail, atau teman-teman bisa tanya saya melalui WhatsApp di sini. Oke, nah sekarang kita kembali ke materi. Nah di sini, untuk membuat listing, teman-teman pastikan sekarang sudah ada di dashboard website. Tapi sebelum itu teman-teman, kita tambahkan dulu ya produk yang kita miliki. Karena di sini kan kita belum menambahkan produk apapun ya. Dengan custom post type yang sebelumnya kita buat. Kita kasih nama, di sini misalnya rumah minimalis gitu ya. Kemudian harganya, nah kita bisa setting harganya berapa. Misalnya 450 juta. Nah seperti ini ya. Lalu alamatnya, nah alamatnya teman-teman bisa setting ya. Contohnya saya input Helvetia, Medan gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa atur fiturnya di sini. Nah misalnya seperti ini, atau kita bisa tambahkan yang lain ya. Untuk fiturnya misalnya CCTV, gitu ya. Atau misalnya post keamanan, dan seterusnya ya. Nah setelah itu di sebelah kanan, teman-teman cari ya. Laksomomi kota. Misalnya saya pilih Medan di sini. Kemudian jenis propertinya, karena ini rumah. Maka saya ketikan rumah. Nah ini, lalu gambarnya di sini. Nah teman-teman nanti bisa upload file, dan select file. Contoh di sini teman-teman, saya akan ambil dari yang sudah saya download ya. Saya langsung tarik ke sini teman-teman. Nah di sini sudah terdownload, saya akan set fitur image. Oke, sudah ada ya. Nah sekarang kita publish. Nah ini, sekarang kita tinggal buat desain listing ya. Atau desain katalog produk. Ke bagian jet engine, lalu ke bagian listing ya. Nah di sini teman-teman, add new listing. Pastikan kita ambil dari post ya. Karena kan ini dari post ya teman-teman. Oke, lalu kita ambil from post type ya. Yaitu post type yang kita buat sebelumnya, produk. Lalu kita kasih nama. Misalnya listing produk. Setelah itu kita gunakan elementor. Untuk saat ini, listing view dari crocoblock. Mendukung elementor dan blocks button book dari wordpress ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai dv builder itu belum compatible saat ini ya. Tapi kalau tidak salah, bricks builder itu sudah compatible. Teman-teman bisa cek ya. Tapi di sini kita gunakan yang populer yaitu elementor. Klik create listing item. Nah sekarang teman-teman, di sini kita atur aja settingannya ya. Biar mempermudah kita di dalam membuat katalog. Ke setting, listing settings. Kita atur di sini 350 width. Widthnya ya, maksudnya 350. Kemudian kita bisa atur di sini menjadi listing clickable. Artinya ketika di klik, nanti listingnya itu bisa mengarah ke dalam detail artikelnya. Atau ke dalam detail post. Kita klik aja di sini. Nah, link source-nya pastikan arahkan ke permaling ya teman-teman. Lalu klik publish. Nah setelah itu teman-teman bisa tambahkan di sini sebuah fixbox. Satu alam. Nah, kemudian kita tambahkan elemen. Di sini teman-teman cari namanya dynamic. D, Y, N ya. Nah, di sini banyak teman-teman fitur dari jet engine yang bisa teman-teman gunakan. Seperti dynamic field. Ini teman-teman gunakan bisa untuk menampilkan judul. Judul produk ya. Atau deskripsi produk juga bisa. Atau dynamic link jika teman-teman ingin mengarahkan ke link tertentu. Atau dynamic image untuk menampilkan misalnya fitur image atau media yang lainnya. Atau teman-teman juga bisa menampilkan dynamic meta, dynamic repeater, dynamic term, dynamic chart, dynamic table, dan seterusnya. Nah, pertama pastinya kita akan menggunakan gambar teman-teman di sini. Jadi kita akan mengambil gambar dari property yang kita miliki. Kita menggunakan dynamic image. Teman-teman bisa tarik aja ya. Ya, kita ketikan ulang. Nah, kita tarik ke sini. Nah, maka nanti akan muncul. Nah, di sini sortnya ke postal mail ya teman-teman. Kenapa postal mail? Karena sesuai dengan produk kita tadi, gambarnya itu dari fitur image atau postal mail ya. Nah, kalau teman-teman mungkin mengambil gambarnya dari yang lainnya, teman-teman tinggal sesuaikan sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa atur style-nya nanti di sini. Misalnya border radius 5 dan seterusnya. Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Nah, saat ini kita akan mengambil beberapa data lagi. Misalnya mengambil judul artikel atau judul produk ya. Di sini kita ketikan daily. Kita gunakan dynamic field. Nah, ini teman-teman kita arahkan ke post term atau user atau objek data. Kemudian ini sudah benar mengarahkan ke title. Nah, kalau teman-teman ingin tampilkan data yang lain, silahkan dipelajari ya. Nah, nanti teman-teman tinggal atur style-nya di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa publish. Nah, misalnya sekarang teman-teman ingin menampilkan harga di sini, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya dynamic field juga ya. Kita ketikan dynamic field, tarik ke sini. Nah, kemudian teman-teman bisa ambil dari metadata. Oke, jadi kalau teman-teman ingat, ketika kita membuat sebuah custom post type ya, itu kan contohnya di sini ya. Misalnya ini produk yang kita miliki. Nah, ini ketika kita edit. Nah, data yang ada di dalam sini, itu kita sebut dengan metadata-nya ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita ambil dari metadata, metadata, lalu metadata-nya kita arahkan ke dalam custom post type product. Karena tadi kita ingin menampilkan price, maka pilih price atau harga. Nah, maka saat ini harganya sudah tampil. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur settingan yang lainnya ya. Karena ini kita menggunakan harga, kita bisa atur yang lainnya ya. Jadi misalnya kita atur di sini untuk filter output-nya. Nah, kita bisa aktifkan, lalu callback-nya misalnya kita ingin menggunakan format number. Jadi biar ada pemisah ribuan ataupun pemisah desimalnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini desimal point, kita pilih koma, lalu tautan separator titik, dan kita buat nol untuk desimal point-nya. Jadi seperti ini. Oke, nah sekarang misalnya teman-teman ingin menambahkan sebuah currency ataupun mata uang di bagian depan, teman-teman tinggal aktifkan di bagian custom bill output. Nah, di sini sebelum di bagian ini, teman-teman tambahkan rp titik. Nah, jadi otomatis nanti ketika teman-teman menambahkan sebuah produk, maka otomatis formatnya akan seperti ini ya. Ada currency-nya, kemudian ada format number-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, habis. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya misalnya teman-teman ingin menampilkan alamat ya. Alamat sama, teman-teman. Kita bisa menggunakan namanya dynamic field. Yang ini ya, nah teman-teman bisa tarik ke sini. Lalu teman-teman bisa ambil lagi dari metadata object field-nya, teman-teman alahkan ke alamat. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal publish. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah memiliki sebuah desain. Nah, desain ini ke depannya kita akan terapkan ke dalam halaman archive. Untuk halaman archive, mungkin kita akan bahas di dalam materi berikutnya ya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu dan silakan lanjut ke video berikutnya.